Pada video tutorial belajar InDesign kali ini, kita akan membahas tentang page, master page, dan juga bagaimana cara membuat penomoran halaman secara otomatis di Adobe InDesign. Teman-teman, di sini ada yang udah pernah dengar apa itu master pages? Kalau belum pernah dengar, berarti tutorial ini cocok untuk kalian. Langsung aja kita ke videonya. Untuk sebuah aplikasi atau program yang memang jago dalam membuat dokumen dengan halaman yang banyak, seperti buku atau majalah, tentunya page atau halaman ini menjadi elemen penting di software Adobe InDesign. Setelah di awal, teman-teman menentukan berapa jumlah halaman yang teman-teman buat, teman-teman masih bisa menambah atau mengurangi jumlah halamannya ketika berada di Workspace Adobe InDesign. Caranya bagaimana? Kalau teman-teman berada di versi yang cukup baru, misalnya di versi 2022 atau sampai 2024, itu ada panel yang namanya Panel Properties. Nah, di Panel Properties ini, teman-teman tinggal ke bagian bawah ini, ke bagian page, kemudian untuk menambahkan halaman, teman-teman tinggal klik Create New Page, seperti ini. Atau, kalau ingin menghapusnya atau menguranginya, tinggal pencet yang gambarnya tong sampah ini, Delete Selected Page. Nah, kalau teman-teman pakai Adobe InDesign yang jadul, bagaimana? Kalau yang jadul, teman-teman bisa memunculkan panel page. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal ke bagian Windows, lalu pilih yang Page. Nah, karena kita menggunakan Workspace Essentials atau Essentials Classic, si Panel Page ini sudah ada di bagian sini. Nih, yang gambarnya kertas kayak gini. Teman-teman tinggal pilih aja, mau nambah halaman di bagian mana. Contohnya di halaman sini, antara 10 dan 11, kita mau nambah halaman baru. Tinggal kita klik aja, sampai warnanya biru. Kita seleksi, kemudian klik tanda plus untuk menambah page. Dan klik tanda tong sampah untuk menghapus page. Nah, untuk berpindah page ini, teman-teman bisa menggunakan panel page ini. Tinggal klik dua kali aja, page yang ingin teman-teman datangi. Contohnya, kita pengen ke page 21. Ini nggak perlu scroll sampai bawah ya, tinggal klik aja, page 21-nya langsung kita ada di page 21. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Panel Properties ini untuk loncat ke page yang teman-teman inginkan. Atau teman-teman bisa langsung ke bagian bawah sini, dan pilih aja seperti yang ada di Panel Properties. Kemudian, bisa juga menggunakan next-next page seperti ini. Ini ke paling terakhir, ini ke paling awal. Lalu, apakah kita cuma bisa menambahkan dan mengurangi page aja? Oh, tentu tidak. Kita bisa memindahkan page-nya. Nah, ini nih, ajaibnya Adobe InDesign itu ada di bagian sini. Kita nggak cuma bisa menambah atau mengurangi page-nya, tapi kita juga bisa memindah-mindahkan page-nya sesuai keinginan kita. Contoh, kita pengen si halaman Message from the Chairman ini dari halaman 4 itu mungkin ke halaman 11. Itu bisa nggak ya? Bisa. Tinggal kita klik and drag kayak gini, sampai warnanya biru. Terus kita taruh di bagian sini. Sampai ada garisnya, kita lepas, langsung dia ada di page 11. Kok tapi nggak berubah? Nah, ini kita masih melihat page 4-5-nya. Kita klik si bagian page 11-nya, dan tadaaah! Dia langsung ada di page bagian 11. Kalau pengen dipindahin lagi, ya tinggal klik and drag aja page yang diinginkan. Masih Message from the Chairman ke bagian halaman 18 ini. Kita tarik ke tengah-tengahnya, kemudian kita posisikan sampai panahnya ke bagian kiri sini. Lalu kita lepas, dan dia langsung pindah ke halaman 18. Selanjutnya, selain page, ada juga yang dinamakan master page. Apa itu master page? Apakah ini adalah gelar master atau S2 dari sebuah page? Tentunya tidak. Jadi, gampangnya master page itu adalah template untuk halaman kita. Hubungannya apa page dengan master page? Jadi, kita bisa membuat satu master page yang digunakan untuk banyak macam page. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti halaman ini. Ini kan? Kita bisa mengaplikasikan satu master page yang berisikan halaman, kemudian kita implementasikan atau kita apply ke halaman lain di Adobe InDesign kita. Nah, contohnya, si bagian garis sama halaman ini, itu ada di seluruh halaman kita. Dan ini tidak kita buat satu-satu setiap halaman, tapi ini kita buat satu master page, terus kemudian kita aplikasikan ke seluruh halaman kita. Nah, master page ini lokasinya ada di mana? Ini ada di panel page, kemudian di atas bagian page kita ini. Ini adalah si master page-nya. Kalau kita scroll ke bawah, mungkin teman-teman bisa menemukan banyak master page seperti ini, tapi kalau default-nya itu master page-nya cuma ada satu. Master page ini bisa kita buat banyak seperti ini. Caranya kita ke bagian garis 3 ini, kemudian kita pilih new parent. Dan kita tulis saja parent prefix-nya mungkin A, namanya mungkin contoh master page. Oke, kemudian kita klik OK, dan master page kita yang baru sudah ada. Cara lain untuk membuat master page adalah kita klik kanan di bagian master page ini, dan kita pilih aja new parent, dan isi informasinya sesuai dengan yang sebelumnya. Lalu kita klik OK, dan tadaaah! Parent atau master page yang baru sudah dibuat. Lebih gampang kali ya ini. Dan bagi teman-teman yang nanya, Bang, lo dari tadi ngomongnya master page-master page, tapi di sini kok namanya parent. Jadi, dulu itu memang namanya master page. Tapi, sejak 2021, Adobe merubahnya menjadi parent page. Katanya sih biar inklusif dan juga tidak menyinggung yang lainnya. Jadi, master page dan parent page itu hal yang sama ya. Jadi, jangan bingung kalau tiba-tiba gue bilang master page, ternyata tulisannya parent page. Kalau kita ingin mengubah master page kita, caranya gimana? Caranya, kita ke panel master page ini, kemudian kita klik dua kali aja master page yang ingin kita ganti. Contohnya, di sini kita ingin mengganti yang bagian A ini, contoh master page. Misalnya, di sini kita pengen di bagian atasnya itu ada teks ya. Ini masih contoh dulu. Kemudian, kita buat teks aja dulu di sini dengan teks tool. Kemudian, kita tulis ini contoh master page baru. Dan ini master page-nya sebenarnya sudah bisa kita gunakan. Jadi, ini master page-nya setelah kita edit, itu nanti kalau ke depannya pengen di-edit lagi, itu masih bisa gitu. Jadi, fleksibel aja terkait master page ini. Nggak usah takut kalau master page-nya ternyata harus dirubah DKE-nya ya. Ini master page-nya itu masih bisa di tengah-tengah project. Nah, lalu, kalau kita mau pakai master page ini ke page kita, caranya gimana? Caranya, kita pilih page yang ingin kita pakekan master page ini. Kemudian, kita klik and drag aja si master page kita ke bagian page yang ingin kita pake. Contohnya di bagian sini. Kita lepas. Nah, langsung deh. Jadi, ini contoh master page. Langsung ya, yang ada di master page ini ada juga di halaman 6 ini. Kalau halaman 7-nya pengen, ya tinggal kita klik and drag bagian kanannya. Kita taruh di bagian sini. Langsung, si halaman 7-nya berubah dengan master page yang ada di kanan sini. Tapi bang, kan capek kalau nge-apply satu-satu master page-nya kayak gitu. Ada nggak cara yang lebih cepat? Tentunya ada. Caranya adalah kita seleksi dulu page yang ingin kita kasih parent yang baru. Contohnya di sini, 2 sampai halaman 5. Kita pencet shift ya. Terus kemudian kita klik. Lalu kita klik kanan aja. Dan pilih apply parent to page. Kemudian kita pilih aja pengen master page mana yang di-apply. Misalnya di sini asyx ya. Biar kelihatan di sini jadi asyx. Setelah sudah, kita klik OK dan... Tadah! Halaman 2 sampai 5 langsung di-apply master page yang asyx. Dan master page ini bukan cuma objek-objeknya aja yang bisa dijadikan master. Tetapi juga margin-margin dan kolum-kolum ini bisa dijadikan di bagian master page. Bisa kita lihat ya, kalau kita naikkan margin bagian top, dia akan berkurang seperti ini. Dan kita tambahkan kolumnya. Maka si template asyx ini juga akan berubah si margin-nya sesuai dengan yang ada di master page. Nah, lalu kalau kita tadi pengen edit, apakah master page ini juga akan langsung berubah? Tentunya langsung berubah. Enggak percaya? Oke, kita coba edit dulu si master page A ini. Kita pengen si tulisan ini, contoh master page-nya ada di sebelah kanan juga. Kita pakai alt gitu ya, kalau di Windows, untuk menduplicate text-nya. Kemudian contohnya ini kita pengen di bagian bawah. Oke, harusnya di bagian halaman 6-7 ini, terutama halaman 7-nya, itu ada tulisan ini contoh master page baru di bagian bawah. Tada! Langsung live update ya. Jadi master page ini sangat membantu banget untuk teman-teman yang mungkin punya template yang berbeda-beda di tiap halamannya. Oh iya, setelah master page ini ter-apply, teman-teman bisa tahu master page mana yang ter-apply di suatu page tersebut. Contohnya di sini tadi kan ada A, contoh master page. Nah, di sini di bagian kiri dan kanan atas page-nya ini ada master page yang ter-apply atau ter-implementasi. Jadi ini A, contoh master page kalau di atasnya ini adalah A4 like master page. Lalu kalau kalian pengen ngubah prefix dari master page, bagaimana caranya? Teman-teman tinggal klik aja master page mana yang ingin dirubah prefix-nya, kemudian klik kanan, lalu pilih parent option for, kemudian nama si master page-nya. Dan di sini teman-teman bisa langsung ngubah si prefix-nya. Nah, contohnya ini dari A4, kita pengen jadi A6 atau A6. Kita klik OK aja dan tadaaaah, langsung berubah deh. Parent dari A4-nya menjadi A6 nih, jadi A6. Terakhir, pasti pertanyaan besarnya, gimana bang? Cara bikin halaman di master page-nya? Nah, sebenarnya untuk bikin halaman ini, itu nanti akan ada video tersendirinya untuk ngebahas lebih detail. Tapi kita akan bahas tipis-tipis aja di sini bagaimana cara membuatnya. Jadi teman-teman langsung ke bagian master page yang ingin teman-teman tambahkan halamannya. Lalu teman-teman buat teks baru dengan teks tool, kita taruh misalnya halamannya di pojok kiri bawah sini. Lalu teman-teman tinggal ke bagian type, insert special characters, marker, dan juga current page number. Nah, pertanyaan pasti, apa itu bang special character? Kok tulisannya di sini jadi A? Nah, itu pembahasannya nanti ada di video lainnya. Jadi jangan lupa subscribe KeyLearn untuk menonton video-video tutorial InDesign lainnya. A ini dari mana? A ini dari prefix si master page-nya. Kalau di sini A, ini pastinya A. Kalau di sini A4, ini pastinya A4. Kalau ini B, pasti ini B juga. Jadi jangan khawatir, ini mau A, B, atau C. Selama ini A, ini juga pasti A. Bedanya apa? A special character dengan A yang biasa. Kita masukkan aja, ini A special character, terus kita input aja A yang biasa. Dan kita implement si master page baru kita ini ke halaman 24. Lalu kita ke halaman 24. Dan tadaaah! Langsung jadi halamannya. Halaman 24 sesuai yang di sini. Dan bisa kita lihat A yang di awal tadi, yang menggunakan special character, itu akan menjadi 24. Dan A yang biasa akan tetap menjadi A. Jadi itu dia pembahasan tentang page dan juga master page. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait page dan master page, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau kalau teman-teman penasaran banget nih, tentang gimana ya cara buat master page yang seperti ini. Itu juga jangan lupa di subscribe dan juga ditulis di kolom komentar. Kalau banyak yang minat, kita akan buatin videonya. Dan jangan lupa ikuti terus seri belajar Adobe InDesign ini. Kalau teman-teman penasaran dan pengen belajar tentang Adobe InDesign. Saya Kemal The Killer dan sampai jumpa di video Adobe InDesign selanjutnya. Dadah!